Baik, bisa kita mulai, kan-kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, pada siang hari ini kita mengupdate beberapa informasi. Ini tentunya hal-hal yang terjadi di masyarakat. Yang pertama, seperti kita ketahui bersama, tadi pagi sekitar pukul 06.30 di sekitar Durensawit, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Camar, Blok AA1 No. 1, Cipinang Indah, Durensawit, Jakarta Timur, telah ditemukan benda mirip dengan bom. Kemudian telah dilakukan tindakan pengamanan terhadap benda yang terlihat seperti bom tersebut. Dan setelah dilakukan penelitian oleh tim Gegana, dapat dipastikan bahwa benda tersebut merupakan bom palsu. Dan tentunya, Polda Metro masih menyelidiki, mencari pihak-pihak yang telah melakukan perbuatannya, yang tentunya telah menyebabkan ada kecemasan di masyarakat. Ini masih didalami oleh Polda Metro Jaya untuk menyelidiki kasus tersebut. Lalu yang kedua, seperti kita oke bersama, Baris Krim Polri sedang menindaklanjuti, yaitu laporan polisi 0132. Ini peristiwa meninggalnya empat anggota Front Pembela Islam di tol Cikampek, kilometer 51-200. Sekarang proses penyelidikan, di sana terdapat tiga terlapor anggota dari Polda Metro Jaya. Dan untuk diinformasikan, salah satu terlapor, yaitu atas nama EVJ, itu telah meninggal dunia. Dikarenakan kasus kecelakaan tunggal, yaitu yang terjadi pada tanggal 3 Januari 2021, sekitar pukul 23.45, waktu Indonesia Barat. Tip KP dari kecelakaan tunggal tersebut, yaitu di Jalan Bukit Jaya, kecamatan Setu Kota, Tangerang Selatan. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2021, sekitar pukul 12.55 waktu Indonesia Barat, yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia. Tentunya proses penyelidikan masih berjalan, dan penyelidik Baris Sempori akan menutaskan laporan polisi 0132 ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. dan ini adalah putipan akte kematian dari yang bersangkutan. ini saja yang dapat saya sampaikan, mungkin ada hal-hal yang jajakan, kan? Proses penyelidikan tetap berjalan, gitu ya. Walaupun setelah meninggal dunia, untuk menjaga akuntabilitas daripada penyelidikan itu sendiri, terlapor tetap 3. Tentunya nanti dalam proses akhir, akan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, sesuai 109 KUHAB, bahwa penyelidikan dapat dihentikan, karena beberapa hal antara lain, nebis in idem, tersangka meninggal dunia, dan tidak pindahkan keadaan luar sah, seperti itu. Ya, nanti kalau yang sudah meninggal dunia ini, tentunya pasal 109 KUHAB itu diberlakukan. Yang lain? Ya. Iya, EPZ. Eko, P, 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 Papa. Papa Zulu. Oke? Baik, ikan-ikan sekalian. Terima kasih. Pak, Pak, Pak. Pak, tadi kan juga pemerintah sudah menyatakan mudik barang ya, Pak. Jadi, dari kepolisian, apa-apanya mungkin untuk mencegah dengan mudik, atau apa-apa mungkin bisa Pak terjelaskan. Yang jelas, dalam kegiatan pengamanan mudik lebaran, PORI akan menggelar operasi ketupat, dan tentunya rencana operasi ketupat yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Ya, akan menggelar operasi ketupat, dan tentunya penggelaran dan pelaksanaan operasi akan dilaksanakan, disesuaikan dengan kebijakan pemerintah tersebut. Sekarang masih tarah perencanaan. Soal itu, Pak, empat anggota Poresta Malang yang salah sasaran dalam pemerintah pekan narkoba itu, Pak, itu dari RORI, gimana, Pak, akan memberikan saksi apa, dan pemerintah yang benar itu seperti apa dalam pemerintah pekan? Sudah ditangani, empat anggota dari Sat Narkoba Poresta Malang, sudah ditangani oleh Peropang, Poresta Malang, sedang dilakukan pemeriksaan untuk mempertanggungjawabkan dari salah sasaran tersebut. Lanjut. Pak, ini yang tiga tersangka polisi yang penembakan ini siapa saja, kemudian barang buktinya apa saja, dan kemudian polisi kan memiliki risensi tukil, Pak, untuk melindungi diri, kenapa bisa dipidanakan? Jadi, semua dalam proses penyidikan, barang bukti sudah didapat oleh anggota PORI, penyidik khususnya, dan ditambah lagi dengan penyerahan barang bukti dari Komnas HAM. Kalau bicara mengapa dan mengapa anggota bisa melakukan, ini proses penyidikan. Itu masih kita tunggu, nanti hasil dari penyidik untuk menggerisai itu semua. Tentunya ini akan terus berlanjut, dan segala sesuatu yang terjadi atas kasus tersebut, pasti nanti publik akan mengetahui secara jelas. Kita tunggu saja. Oke, rekan-rekan syah-alian, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.